Hari sampai di tempat rumah Bapak Azizun Arianto, maka dari itu di kesempatan hari ini atau pagi hari ini nanti mohon dengan sangat semua saja yang nanti mau ikut di dalam perjalanan untuk hati-hati. Aksi nekat yang dilakukan oleh warga Padukuan Mojosari, Kelurahan Hargosari, Tanjung Sari ini berjalan merangkak sejauh 25 km dari kediamannya menuju ke rumah calon bupati Gunung Gidul yang sementara ini mendapatkan suara terbanyak dalam Pilkada Kabupaten Gunung Gidul, yakni Sunaryanto. Kepadukuan kewarasan Kelurahan Kedunggeris, Kapanewon Lipar ini, warga ini bernama Sarjono, 46 tahun, yang kesehariannya adalah pedagang keliling Somai. Dengan didampingi oleh puluhan pendukung Sunaryanto dan belasan anggota tim medis, Sarjono memulai aksi nekatnya pada Senin 14 Desember 2020 sekitar pukul 06.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan peralatan seadanya, yakni telapak kaki tetap menggunakan sepatu, lutut dan tangan menggunakan sandal jepit, lelaki ini berdekat menyelesaikan perjalanan merangkaknya hingga sore hari. Kimawan Umat Arief Mengabarkan dari Kapanewon Tanjung Sari dan Kapanewon Ngelipar, Kabupaten Gunung Gidul, untuk Gunung Gidul TV. Kembali KapanewonNgelipar, Kabupaten Gunung Gidul, denganukset Sari dan Kapanewon Ngelipar, Kabupaten Gunung Gidul, untuk Gunung Gidul, dan itu lelaki ini berdamadu Maraga, bagaimana Ini bible penetrikan barang-barangnya hingga sore hari. 고�on-barangnyaότεah Kapanewon Ngelipar, Wikt strips Kapanewon Ngelipar. Ulan R workloads Sari-Mengsir, Kembala Sembiliki ? Terima kasih.